Kalau jaksa menurut umum, beramai-ramai, jumlahnya lebih dari 2 orang bisa menghadir di ruang sidang, kenapa saya soal diri harus dihalang-halang untuk hadir di ruang sidang? Terima kasih, Majelis Hakim. Bersikeras untuk dihadirkan di ruang sidang, terdakwa kasus hasil swab tes di rumah sakit Umi Bogor, Rizik Sihab, menolak sidang secara virtual digelar pada selasa kemarin. Sementara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan sidang akan tetap digelar secara online. Keributan antara Tim Kuasa Hukum Rizik Sihab dengan Majelis Hakim pun tak terhindarkan. Akhirnya, Tim Kuasa Hukum Rizik Sihab memilih walkout. Terdakwa Rizik Sihab yang berada di gedung Direkturat Tindak Pidana Umum Bares Krim Polri juga meninggalkan ruangan. Tim Kuasa Hukum dan Rizik Sihab meminta Majelis Hakim untuk menggelar sidang secara offline. Salah satunya karena beberapa kali gambar maupun suara sering tersendat bahkan putus. Tunda sampai hari Jumat, Jumat nanti jam 9 pagi. Hari Jumat besok jam 9 pagi. Tadi Hakim memerintahkan Jaksa Menutur Umum untuk menghadirkan terdakwa Habib di sidang. Majelis Hakim pun akhirnya memutuskan untuk menunda sidang. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan akan dilaksanakan Jumat 19 Maret. Sidang akan menghadirkan terdakwa Rizik Sihab di gedung pengadilan negeri Jakarta Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia